...mulai maju duduknya dan anak-anak yang tidak bawa masker pulang dulu ke ruangan, ambil maskernya, datang sini. Semua. Anak-anak mahat yang belum bawa masker pulang ke kamar ambil maskernya. Saya tunggu. Bisura. Terima kasih. 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 ke depan, berdiri merangkat ke depan berdiri, berangkat, merangkat merapat 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 ke depan Alhamdulillah Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayi'ati a'malina wa man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah allahumma salli ala muhammadin wa ala alimuhammad a'udhu billahi minash syautanul rojim walau yu'akhidullahu nasa bidhulmihim ma taraka alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa'idha jaa'ajaluhum la yasta'akhiruna sa'atan wa la yasta'qdimun amma ba'du ayyuhannas ittaqillaha mas tabta'atum wasma'u wa abti'u la'an lakum turahamun ayyuhannas alaikum bitaqwa allahi bimtisali awamirih wajtinabi'a an jami'ina wahihi a'ajarakum allah isma'u wa ati'u likawlihi ta'ala ya ayyuhalladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum walikawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asam'u wa ta'atu alal mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma'alam yu'mar bima'usiyah fa'idha umiro bima'usiyatin falasam'a wa la ta'ata sekedar muslimin marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah berusaha menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangannya sama sekali tidak ada yang kita kecualikan untuk kita hindari jangan sampai kita melanggarnya itulah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita yang apabila kita mengerjakan itu sekuat kemampuan kita maka Allah akan memberikan banyak pertolongan di dunia sampai di akhirat nanti ayuhannas pertolongan yang dijanjikan dan diberikan oleh Allah ta'ala bukan hanya dalam urusan-urusan yang bersifat batinia akan tetapi juga bahiri sampai pada masalah makan bagai masalah minum masalah kesehatan kesehatan badan maupun kesehatan rohani demikian juga kelonggaran-kelonggaran yang banyak itu akan diberikan oleh Allah untuk mereka-mereka yang mau bertakwa yang berusaha menjalankan sekalian perintahnya sekuat kemampuan dan menjauhi larangannya tanpa kecuali oleh sebab itu ayuhannas tidak ada jalan untuk mencari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat ini melainkan kita menjalankan aturan Islam dengan ikhlas karena Allah jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang karena begitu tertariknya kepada dunia maka mereka sangat ketakutan kalau kehilangan dunia ini sehingga mereka tidak memperhatikan soal akhirat walaupun kadang-kadang mereka tidak menghibur diri dengan mengatakan kita juga memperhatikan akhirat akan tetapi semua kehidupannya sejak pemikiran ucapan sampai perbuatannya semuanya ditujukan kepada dunia belaka tidak memikirkan soal akhirat begitu mereka ditakut-takuti dengan urusan dunia entah itu gempa bumi entah itu banjir entah itu angin angin topan demikian juga dengan yang lebih lembut lagi dengan bibit penyakit yang tersebar di karangan mereka mereka sedemikian ketakutannya sehingga apa saja mereka kerahkan yang bisa mereka lakukan berupa harta benda berupa omongan berupa tenaga bahkan juga berupa rekayasa hatta mereka mau membuat tipuan-tipuan berbohong kepada orang banyak karena ketakutannya kepada urusan dunia takut miskin takut sakit takut mati mereka karenanya kita jangan sampai hanyut dengan pemikiran-pemikiran mereka tapi tidaknya kita lebih takut kepada Allah daripada ketakutan kepada selainnya kita lebih mengejar urusan akhirat urusan dunia itu boleh kita kejar boleh kita cari kalau dengan niatan untuk bekal beribadah kepada Allah tidak untuk yang lainnya sudah terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang kalau saja apalagi kedosaan kesalahan berbagai tokoh politik tokoh masyarakat pembesar dan penguasa negara bahkan juga kesalahan-kesalahan yang disangka kecil di kalangan kita-kita yang mengaku beragama islam di kalangan kita-kita yang merasa katanya mau mencari akhirat itu semuanya ayuh nas tatkala tidak kita lakukan dengan benar dengan ikhlas kita selalu terperosok terjerumus dengan berbagai macam dosa karena itu tidak ada langkah yang lebih baik kecuali kita ini harus memohon ampun dari dosa-dosa kita semuanya agar dipersihkan oleh Allah agar Allah tidak marah kepada kita kita berusaha untuk mengagumkan Allah mendekatkan diri kepada Allah dan jangan sampai tertipu oleh ajaan seruan mereka-mereka yang mengajak kepada seruan dunia karena ketakutan kehilangan dunia padahal dunia ini akan ditinggalkan juga oleh mereka tatkala datang waktunya yang kalau saja kesalahan-kesalahan apalagi mereka yang kita lakukan saja kalau kesalahan-kesalahan kita itu lantas disiksa demikian saja diambil langsung dibalas oleh Allah dengan seksaan niscaya tidak akan ada yang wujud di muka bumi ini seorang pun tidak ada manusia yang hidup di muka bumi kalau setiap kesalahan langsung Allah seksa itu menunjukkan belas kasihan yang besar sekali dari Allah kepada kita semuanya oleh sebab itu ayolah kita jangan meniru kelakuan orang-orang yang tidak meyakini adanya akhirat mereka para pembesar penguasa yang senantiasa berusaha membuat kebohongan dan ketegangan kesulitan di kalangan rakyat kecil jangan gubers mereka tapi takutlah kepada Allah karena kalau Allah menghendaki sekali lagi Allah akan tumpas semua makhluk di muka bumi ini maka sebelum itu terjadi ayolah kita semuanya mendekat kepada Allah mohon ampun kepada Allah tak kalau orang-orang itu tidak mau kita ajak untuk kembali kepada Allah mereka lebih takut kepada makhluk yang mereka ada-ada akan mereka muncul munculkan sendiri mereka beri nama sendiri biarlah mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tetapi kita hendaknya lebih tenang lebih mendekatkan diri kepada Allah karena tidak ada jalan ketenangan kecuali untuk mendekat kepada Allah kita masih hidup di muka bumi ini hanya karena Allah masih berbelas kasihan Allah tidak langsung menyiksa kita Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mohon ampun dan bertobat karena itu jangan sampai pengunduran kematian kita masing-masing yang sudah didahului oleh saudara-saudara kita yang setiap waktu seminggu sekali kadang sehari lebih sekali sebulan sekali setengah bulan sekali mereka mati berturut-turut dipanggil oleh Allah Ta'ala itu semuanya hendaknya cukup hendak diperingatan buat kita untuk semakin dekat kepada Allah tahu bahwa suatu saat nanti kita juga akan dimatikan oleh Allah Ta'ala kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perkuatan kita semuanya A'udhu Billahi minash shantan rajeem Ya ayuhal adik adik Allah walten nafs ma kod damat ligod barak Allah liwa lakum fi القرآن العظيم ونفع ni wa iya kum bima fi min al- ayat wa dhikri hal-hakim fa staghfiru inna hu hu l-gho fa r-rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu wa ala rasulillahi wa ala alihi tawhirin ajma'in amma ba'du ayyuhannas ittaqullaha mastata'atum wasma'un wa ati'u la'an lakum turhamun wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin bad'a bihi binafsih wa thanna bi malaikatih wa kala wala yazal qailan inna allaha wa malaiikatahu salluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala alim muhammadin kama sallayt ala ibrahim wa alim ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala alim muhammadin kama barokta ala ibrahim wa ala alim ibrahim fil alamin inna khamidun majid allahumma afir lil muslimin wal muslimat wal mu'min in wal mu'min at al-ahyai minhum wal amwad inna kashamidun kariibun mujibu da'awad rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladum ta rahma inna ka anta alwhab rabbana hab lana min azwajina wadhurriyatina kurrat ayun wajjalna lilmuttakina imama rabbana wala tuakhirna in nasina awa akhtakna rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu wala 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 tuhammilna ma la tokatal nabih wa'afu anna waghfir lana warham anta maulana fansurna ala alqom al-kafirin allahum allahum anusur man nasara ddin wakhzul man khadal al-muslimin wansur al-mustad'afin minal mu'minin wa'ayyidna jami'an biruhim minka ya rabbal al-alamin allahumma anlif bayna kulub mu'minin innahu la al-laf bayna kulub him illa anta ya rahman rahim allahumma ansur ala adai ka wa'adai al-muslimin wajami'al kuffar wal munafik ya qawiy ya matin la nasra illa nasruk fansurna far surna ya qawiy ya matin rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhira hasanata wa kin ala ban nar wa sallallahu ala muhammadi wa ala alim muhammadi walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah inna allaha ya'murkum bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanhani al fakhshai wal mun kar wal bagh ya idhukum la lakum tadakkaroon fazkuru allah al-adhim yadhkurkum wash'aluhu min fadli yu'tikum wash'kuru hu ala ma a'atakum waqafaa billahi shahida waqafaa billahi nashira la ilaha illallah wa la hula wa la kuhwata illa billahi allahu allah